Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang ibu dan bapak sekalian Selamat bergabung di webinar hari ini Dengan topik mengenal Sjogren's Syndrome Saya, Jojo, akan memoderator acara ini selama satu jam ke depan Acara ini merupakan kerjasama antara DPC Reumatologi Ilmu Penyakit Dalam FKW RSCM Dengan ICTEK FKW RSCM Ibu dan bapak sekalian Seperti kita ketahui bersama bahwa Sjogren's Syndrome itu merupakan penyakit autoimun yang langka Penyakit ini menyerang kelenjar exocrine Yaitu kelenjar-kelenjar dalam tubuh Terutama organ mata dan mulut Sehingga mengakibatkan berbagai keluhan yang sangat mengganggu Terutama mulut kering, mata kering, dan berbagai keluhan di organ tubuh yang lainnya Penyakit ini dapat berdiri sendiri Atau dapat menyertai penyakit autoimun lain Seperti lupus, reumatoid artritis, teroderma, dan penyakit lainnya Ibu dan bapak sekalian Pada siang hari ini kita sudah kedatangan pembicara Yaitu Dr. RM Suryo Anggoro Spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi Beliau adalah reumatolog Yang mendalui penyakit reumatik dan autoimun di FKW RSCM Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada Dr. Suryo Menyampaikan presentasinya selama setengah jam ke depan Silahkan, dok Terima kasih, Dr. Junjo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kepada para penonton webinar Siang ini tugas yang diberikan kepada saya adalah Mengenai penyakit Sjogren Sebelum saya melangkah bahwa Ini Venice Williams Venice Williams adalah seorang petenis single perempuan Salah satu yang tersukses dalam sejarah tenis Dan pada tahun 2004 dia mengalami keluhan Mulai mengalami keluhan-keluhan pada berbagai sistem organ Sesak, nyeri-nyeri Dan akhirnya pada tahun 2011 didiagnosis sebagai penyakit Sjogren Jadi dia sampaikan bahwa dia baru saja didiagnosis penyakit Sjogren Penyakit autoimun yang menyebabkan secara umum menjadi mudah lelah Dan juga mengalami nyeri sendi Pada tahun 2017 dia berhasil menjuarai Australia Open Artinya sesudah didiagnosis Sjogren Masih tetap bisa melakukan kegiatannya sebagai seorang atletanis profesional Sebagai pengantana Berikutnya kita melangkah ke apa itu Sjogren Syndrome Ini adalah suatu penyakit yang ditemukan oleh Dr. Henrik Sjogren Tahun 1933 di Sweden Dr. Henrik Sjogren ini adalah seorang spesialis mata Dia pertama mengamati seorang perempuan usia menengah 50-an Yang mengalami nyeri sendi serta mata dan mulut yang sangat kering Dan pada saat dia menemukan kasus tersebut Disampaikan ke teman-temannya sesama dokter mata Mereka tidak pernah menemui penyakit yang sama Tapi sebetulnya sebelumnya mungkin sekitar awal 1900 dan akhir 1800-an Di beberapa tempat di dunia Sudah ada beberapa dokter mata yang juga melaporkan temuan serupa Dr. Henrik Sjogren ini lahir pada tanggal 23 Juli 1899 Dan oleh karena itulah maka 23 Juli itu adalah tanggal memperingati hari Sjogren Syndrome sedunia Jadi apa itu Sjogren Syndrome? Sjogren Syndrome adalah suatu penyakit autoimun sistemik Maksudnya adalah suatu penyakit autoimun yang menyerang berbagai sistem organ Kita tahu bahwa penyakit autoimun secara umum kita bisa bagi menjadi dua ya Penyakit autoimun sistemik yang menyerang berbagai organ dan penyakit autoimun yang organ spesifik atau menyerang organ tertentu Contoh penyakit autoimun yang organ spesifik adalah misalnya penyakit geris, penyakit autoimun pada kelenjar tiroid Itu contoh penyakit autoimun yang organ spesifik Beberapa penyakit autoimun ada juga yang hanya menyerang saraf Sindrom Guillen-Barre misalnya itu adalah contoh yang organ spesifik Sementara penyakit Sjogren ini adalah penyakit autoimun sistemik Dimana proses autoimunitas itu beredar di seluruh tubuh dan bisa menyerang berbagai organ Nah dia adalah suatu penyakit autoimun sistemik Tetapi target yang paling sering diserang adalah sel epitel Sel epitel itu adalah sel-sel yang melapisi permukaan tubuh kita Baik permukaan kulit, permukaan rongga mulut, permukaan kelenjar liur gitu ya Permukaan mata sehingga memang yang paling sering adalah mengenai kelenjar air liur dan air mata Akan tetapi selain menyerang tadi ya kelenjar air liur, kelenjar air mata Dia juga bisa menyerang berbagai organ lain yang nanti kita akan lihat Ini mungkin sedikit karikator ilustrasi mengenai apa itu penyakit autoimun Ya pada dasarnya penyakit autoimun adalah suatu penyakit yang disebabkan ketidakmampuan sel kekebalan tubuh kita Untuk membedakan mana sel tubuh sendiri dan mana yang lawan Secara umum sel imun idealnya hanya harusnya mengenali sel tubuh kita sendiri sebagai teman gitu ya Dan tidak menyerangnya sementara dia mengenali bakteri atau virus atau sel yang asing Seperti sel kanker misalnya sebagai sel yang asing dan itu diserang Akan tetapi pada penyakit autoimun sebagai contoh ini yang warna putih ini Ini adalah sel imun gitu ya, sel limfosid gitu misalnya Dia akan memproduksi ini, antibody Antibody ini harusnya tidak mengenali sel tubuh sendiri Akan tetapi dia memproduksi autoantibody ini Autoantibody saya punya target untuk Anda Targetnya adalah si Greg ini Greg ini sebetulnya adalah kelenjar, sel kelenjar loh Ini mukanya si kelenjar kita sendiri Atas si antibody Si sel limfosid ini bilang Bukan itu musuh tuh, itu silahkan diserang gitu ya Perintahnya salah dok ya Perintahnya salah Dia pada penyakit autoimun Si sel limfosid atau sel imun gitu ya Sel kekebalan tubuh kita itu sensitif gitu ya Dia menganggap orang atau sel tubuh sendiri sebagai musuhnya gitu Ketika si sel kekebalan tubuh ini atau antibody ini menemui si Greg, si kelenjar tersebut Maka si antibody ini menyerang si Greg ini, si kelenjar Dalam hal ini kelenjar liur maupun kelenjar air mata Yang kemudian akhirnya menyebabkan sel-sel kelenjar air mata maupun air liur menjadi rusak Ini autoantibody ini, si yang kakinya dua ini Ini antibody yang mengenali sel sendiri gitu Atau namanya autoantibody Si yang biru inilah yang kita sering kenal dengan ana, dengan beberapa antibody yang lain gitu ya Jadi secara umum ini adalah suatu ilustrasi yang menggambarkan pada penyakit autoimun Si sel kekebalan tubuh kita tidak bisa membedakan mana sel asing, mana sel tubuh sendiri Dan dia memerintahkan tentaranya untuk menyerang sel tersebut Oke, berikutnya apa yang bisa menyebabkan hal tersebut gitu ya Ya, Sjogren's Syndrome secara umum kita bisa bagi menjadi dua Sjogren's Syndrome Primer maupun Sjogren's Syndrome Sekunder Sjogren's Syndrome Primer adalah penyakit Sjogren yang berdiri sendiri Dia merupakan penyakit tersendiri dan tidak disebabkan oleh penyakit lain Nah, ada lagi yang namanya Sjogren's Syndrome Sekunder Sjogren's Syndrome Sekunder adalah Sjogren's Syndrome yang timbul akibat penyakit lain Umumnya penyakit autoimun juga Dan dalam hal ini penyakit lupus dan artris reumatoid adalah penyebab Sjogren yang relatif paling sering Nah, pada Sjogren's Syndrome yang primar yang berdiri sendiri Terdapat kontribusi genetik dan lingkungan Ini gambar yang di sebelah kanan secara skematik Menggambarkan bahwa terdapat faktor genetik yang mendasari Ada beberapa faktor genetik Ada cukup banyak faktor genetik yang berhubungan dengan Sjogren Ada juga faktor luar seperti hormon seks perempuan Makanya Sjogren banyak didelita pada perempuan Ada juga trigger dari lingkungan atau pencetus dari lingkungan Dalam hal ini ada virus Bisa juga beberapa pencetus lain adalah Zat-zat kimia atau radioaktif Sebagai contoh, pada orang-orang yang merupakan survivor Atau yang selamat dari bom atom Hiroshima dan Nagasaki Itu banyak dijumpai orang-orang dengan penyakit autoimun Termasuk salah satunya Sjogren's Syndrome Kemudian juga terdapat beberapa zat kimia yang diduga Juga bisa menjadi pemicu Jadi pada orang yang rentan Secara genetik seseorang bisa memiliki Memiliki kecenderungan atau kerentanan mengalami penyakit Sjogren Tapi genetik tersebut belum tentu bisa langsung menimbulkan penyakit Perlu ada pencetus Dan dalam hal ini salah satu pencetus selain virus Selain tadi ya zat radioaktif adalah zat kimia Mercury misalnya adalah salah satu yang diduga memiliki peran Dalam memicu terjadinya penyakit Sjogren pada orang-orang yang secara genetik sudah rentan Nah kemudian, berapa banyak yang mengalami Sjogren's Syndrome? Apakah banyak sebetulnya? Nah Sjogren's Syndrome sebetulnya ada penyakit yang relatif jarang Dia lebih jarang dibandingkan RA Sementara RA adalah salah satu penyakit autoimun yang dianggap paling sering Dari berbagai penelitian, di Asia relatif lebih sedikit dibandingkan di negara-negara Eropa atau Amerika Jadi di Eropa itu 0,03 sampai 0,7 persen di populasi Atau tiap 100 ribu orang hanya ada sekitar 30 sampai 700 pasien Sjogren Jadi relatif lebih sedikit dibandingkan dengan lupus maupun dengan RA Nah di Indonesia kita belum memiliki data yang pasti gitu ya Tetapi kalau jumlah populasi di Indonesia itu sekitar 200 juta yang dewasa Ya mungkin bisa dikalikan saja dengan itu ya Mungkin sekitar bisa sampai maksimal mungkin sekitar ya ratus ribuan ya Mungkin sekitar sejuta lah paling banyak ya Dan ini paling banyak mengenai perempuan usia 45 sampai 55 Memang tadi ya bahwa Sjogren's Syndrome itu bisa dialami pada orang yang lebih muda Atau yang lebih tua akan tetapi paling sering terjadi pada usia 40 sampai 60 tahun lah ya Dan sangat dominan sering terjadi pada perempuan Perbandingan laki-laki banding perempuannya bisa sampai 27 kali lipat Lebih sering dibandingkan pada laki-laki Karena tadi salah satu yang berperan adalah faktor hormonal Nah apa gejalanya? Ya pada dasarnya Sjogren's Syndrome tadi ya Karena suatu penyakit autoimun sistemik Atau penyakit autoimun yang proses autoimunnya itu terjadi menyeluruh Beredar di darah maka bisa menyerang pada hampir semua organ Akan tetapi memang yang paling sering adalah peluhan pada mata Mata kering Mata kering ini gejalanya bisa tadi ya Memang terasa kering Terasa seperti ada pasir atau seperti ada rasa mengganjal di mata Seperti ada kelilipan gitu ya Atau rasa mata menjadi pedes, merah Atau bahkan paradoks atau berkebalikan Jadi matanya kering akan tetapi rasanya seperti jadi berair terus-terusan Karena mengalami iritasi Sering mengalami iritasi Yang kedua adalah mulut kering Ini juga keluhan yang hampir seluruh pasien Sjogren akan mengalami Mulut kering ini gejalanya bisa tadi ya Mulut terasa kering Rasanya haus terus Kadang-kadang kalau mau menelan mesti dibantu dengan air Kemudian sering juga disadarinya sebagai sering mengalami masalah di gigi gitu Kita tahu bahwa air liur itu memiliki berbagai zat yang bersifat melindungi dari infeksi bakteri Sehingga kalau air liurnya sedikit Maka bakterinya menjadi lebih mudah merusak gigi Timbul karyas atau giginya mudah bolong, mudah tanggal gitu ya Itu salah satu gejala yang sering Yang sering adalah nyeri sendi Yang gejala lain di luar Gejala kelenjar adalah nyeri sendi 80% pasien Sjogren akan mengalami mulai dari pegel-pegel saja Nyeri-nyeri saja sampai radang sendi yang nyata Disertai bengkar dan merah Ada juga sebagian pasien yang mengalami demam atau meriang Kelenjar liur maupun kelenjar geta bening di leher bisa membesar Fenomena reno Fenomena reno adalah suatu fenomena di mana pada udara dingin Ujung-ujung jari kita ajung-jari pasien yang mengalami fenomena reno Itu aliran darahnya menjadi terhenti sehingga berubah warna menjadi pucat, membiru Dan kemudian kalau misalnya sudah hangat lagi menjadi merah Ini juga adalah gejala yang bisa ditemui pada pasien Sjogren's Syndrome Kemudian ruang kulit Dan gejala organ Meskipun ini relatif jarang Jadi Sjogren's Syndrome juga bisa menyerang ginjal Menyebabkan kalium rendah misalnya Menyerang saraf Mulai dari menyebabkan kesemutan saja Sampai gangguan kesadaran Bisa menyerang paru Menimbulkan penyakit paru interstitial Yang juga sering ditemui pada penyakit autoimmune lain Bisa menyerang saluran cerna Bisa menyerang juga kelenjar tiroid Ini adalah beberapa gambar bahwa ini adalah contoh pembesaran kelenjar liur Kita bisa lihat yang di bawah telinganya itu Itu adalah kelenjar parotis, kelenjar liur yang besar Pada Sjogren dia bisa membesar Bisa tampak seperti ini Ini adalah penampilan lidah yang kering Atau mulut yang kering pada Sjogren Lidahnya pecah-pecah sehingga menyerupai kulit buaya Krokodil skin Ini seperti punggung buaya ya Polanya ya Kemudian ini tadi ya Kelenjar parotis, kelenjar liur bisa membesar Dan kita bisa lihat kelenjar air matanya membesar Ini juga gejala Sjogren Nah ini adalah pemeriksaan mata pada Sjogren Ini pemeriksaan dengan pewarnaan tertentu Harusnya pada mata yang normal Dia akan putih biasa Tetapi yang merah-merah muda ini Pewarnan rose bengal namanya Yang merah-merah muda ini menunjukkan Bahwa pada daerah tersebut Yang terwarnai tersebut Ada kerusakan pada kornia Ini terjadi karena kornianya Karena kering gitu ya Nah pada pemeriksaan mata bisa ditemukan seperti ini Dan ini adalah gambaran kerusakan gigi Pada pasien dengan Sjogren Karena tadi mulutnya kering Nah apakah Sjogren sindrom dapat berbahaya? Ini adalah suatu survei 2000 pasien Oleh Sjogren sindrom foundation Emang yang paling banyak Dry mouth, mulut kering, mata kering Mudah lelah Kulit kering tadi ya Karena kulit juga dilapisi oleh epitel Aku sendi Kemudian gangguan tidur Karena nyerinya Hidung yang kering Lagi-lagi karena hidung juga dilapisi oleh epitel Kemudian kadang bisa di Apa namanya Dialami juga keluhan-keluhan di susunan saraf Nah apakah Sjogren sindrom dapat berbahaya? Sekitar 40% pasien Sjogren Itu akan mengalami gejala di luar Di luar Kelenjar yang bisa Sampai berat gitu ya Jadi tidak hanya menimbulkan mata kering dan mulut kering Gejala sendi yang berat tadi ya 80% pasien Sjogren itu akan mengalami keluhan sendi Baik yang ringan Pegel-pegel saja sampai yang berat Yang 11% ini adalah yang berat Dalam hal ini sampai menimbulkan Sendi yang meradang Artritis Jadi ada bengkak merah gitu ya Setengah sampai 2% akan mengalami masalah saraf Mulai dari hanya kesemutan saja sampai tadi ya Sampai ada meningitis atau penurunan sadaran akibat Sjogren Meskipun kasusnya jarang Kemudian pada 6% pasien akan mengalami keluhan kulit Mulai dari keluhan kulit kering Sampai timbul luka-luka atau ulkus Akibat faskulitis atau peradangan pembuluh darah Pada penyakit Sjogren Kemudian mungkin kurang dari 1% mengalami gangguan ginjal Yang sering adalah Kalium yang rendah akibat Proses Sjogren sindrom pada ginjal Dan sekitar 1% pasien Sjogren akan mengalami masalah pada paru Dalam hal ini yang kita sebut penyakit paru interstisial Atau peradangan pada paru akibat proses Sjogren Jadi pada sebagian kecil pasien Sjogren Itu bisa mengalami gejala yang berat Tetapi sebagian besar gejalanya relatif ringan Dan hampir seluruhnya mengalami gejala pada mata maupun mulut Nah bagaimana mendiagnosisnya? Nah ini yang ingin saya sampaikan secara umum ya Bahwa keluhan Sjogren tadi macam-macam ya Meskipun yang utama adalah mata kering dan mulut kering Tetapi pasien belum tentu menyadari Bahwa mata kering maupun mulut kering di alaminya itu Suatu kondisi yang signifikan atau berhubungan dengan keluhan yang lain Dan sehingga seringkali pasien itu Enggak engeh bahwa matanya kering atau mulutnya kering Tapi datang dengan keluhan yang lain Keluhan nyeri sendi, keluhan yang lain Keluhan ginjal tadi, keluhan saraf misalnya Dan gejalanya baru bertambah satu demi satu Sehingga diagnosis sulit dan sering terlambat Tadi Venice Williams tadi Seorang atlet terkenal, atlet profesional Perlai Grand Slam Dengan uang yang, ya artinya banyak uangnya Dan orang Amerika yang fasilitas diagnostiknya baik Itu terdiagnosis setelah tujuh tahun Jadi artinya kita bisa membayangkan bahwa Dengan orang dengan sumber daya yang begitu besar ya Punya uang, akses diagnosisnya gampang karena tinggal di Amerika Perlu waktu cukup lama untuk mendiagnosis Dan memang penyakit ini dok ya Penyakit ini memang manifestasinya itu Sampai muncul gejala yang begitu jelas itu dok ya Cukup lambat itu dok ya Iya, seringkali memang kita perlu waktu gitu ya Perlu waktu, mungkin di awal Ini apa ya, penyakit otomun atau penyakit apa ini Tapi kemudian sering dengan waktu Dengan gejala bertambah Baru kemudian bisa mendiagnosis dengan jelas Dan ini ya, itu tadi saya contohkan Venice Williams 7 tahun Tapi pada beberapa penelitian Keterlambatan diagnosis itu sekitar 4 sampai 6 tahun Sehingga sampai ada satu inisiatif Dari berbagai peneliti Sjogren Untuk mentargetkan Paling tidak keterlambatan diagnosis ini turun 50% Jadi kita Keterlambatan diagnosis 2 sampai 3 tahun itu Dianggap suatu target gitu Artinya ingin dicapai Karena selama ini Perlu waktu cukup lama untuk Mendiagnosis Nah pertanyaannya adalah Kenapa sih kok lama gitu ya Ya ini saya ingin jelaskan Mengenai perjalanan penyakit otomun secara umum Ini kita contoh Ini saya contohkan Ini adalah perjalanan dari seseorang yang normal Menjadi sakit gitu ya Nah pertama ini mengalami fase pre-clinical Fase pre-clinical itu enggak ada keluhan Jadi benar-benar tidak ada keluhan Sama sekali sehat Artinya secara fisik sehat Akan tetapi pada pemeriksaan fisik Pada pemeriksaan diagnosis Sorry Pemeriksaan laboratorium Itu bisa saja timbul Hasil kelainan Dalam hal ini adalah kelainan Biasanya di alam Yang pertama timbul adalah Ana yang positif Akan tetapi ana yang positif tadi Belum tentu kemudian orang tersebut Yang fase pre-clinical ini Kemudian akan jatuh ke kondisi yang lebih lanjut gitu Jadi Sebagian orang itu ya Ananya saja positif Itu menunjukkan bahwa tadi Si sel imunnya memproduksi antibody Tapi hanya memproduksi saja Tidak sampai merusak Dan itu bisa dialami bertahun-tahun Apabila prosesnya pada sebagian orang berlanjut Maka dia akan timbul ini Simptom Mulai bergejala Tapi umumnya gejalanya juga Di awal itu gejalanya tidak jelas Pegel-pegel saja Gambar-gabek saja Meriang saja Tapi pada pemeriksaan fisik Mungkin normal-normal saja Pada pemeriksaan laboratorium Bisa saja tetap normal gitu Mungkin tadi ya pada sebagian kecil Ananya akan positif Akan tetapi pada fase ini Dimana diagnosisnya belum bisa tegak Maka juga umumnya tidak akan dilakukan apa-apa Hanya pengobatan untuk mengalami keruhan Nah sebagian pasien kemudian akan jatuh Ke disease progression ini Mulai timbul Oh mulai timbul bija lahas Oh mulai matanya kering Oh mulai mulutnya kering Oh mulai kemudian timbul Oh setelah diperiksa Oh ternyata memang ada kelainan Bahwa matanya Produksi air matanya mulai berkurang Mungkin pada fase ini Pre-clinical maupun simptom Kalau diperiksa juga akan normal gitu Jadi memang perlu waktu Dan ini memang salah satu keunikan tersendiri Dalam diagnosis penyakit autoimun Dimana pertama kita tidak bisa Hanya mengandalkan pemeriksaan laboratorium Kita perlu dari keluhan Perlu pemeriksaan fisik Dan pada sebagian kasus Seringkali kita memerlukan waktu juga gitu Jadi tidak hanya dari keluhan Tidak hanya pemeriksaan fisik Tidak hanya laboratorium Tetapi juga seringkali diperlukan waktu Waktu yang cukup untuk mengobservasi gitu Untuk kemudian Oh ini jatuhnya ke sini Oh ini adalah penyakit ini gitu ya Nah sehingga bagaimana mendiagnosis Diagnosis pada penyakit autoimun Harus kombinasi antara keluhan Pemeriksaan fisik dan laboratorium Atau kalau perlu kadang pemeriksaan lain selain laboratorium Kita tidak bisa hanya menafsirkan Hanya berdasarkan keluhan saja Tidak bisa hanya menafsirkan Pemeriksaan laboratorium saja tadi ya Bahwa keluhan dan pemeriksaan fisik saja Atau pemeriksaan laboratorium saja Seringkali belum cukup Untuk menafsirkan syogrenis syndrome Jadi sebagai contoh Saya sering bilang dengan pasien-pasien saya Bahwa nyakit autoimun ini Bukan seperti diabetes misalnya Pasien diabetes Medical check up Tidak ada keluhan Gulanya 300 HbA1c8 Ya sudah Tanpa keluhan Tanpa ada Gejala apa-apa Dengan hasil lab itu Kita bisa bilang Oh ya Anda diabetes Pasien tidak ada keluhan Tapi ternyata pada medical check up Misalnya Kreatininnya 7 Misalnya diulang Ternyata kreatininnya begitu Fungsi ginjalnya menurun Kita bisa bilang bahwa Anda ada gangguan Tapi pada penyakit autoimun Anak tes yang positif saja Itu tidak berarti apa-apa Kalau tidak ditafsirkan dengan Keluhan gitu ya Nah satu hal lagi juga yang penting Bahwa pada penyakit autoimun Tadi umumnya penyakit autoimun Termasuk penyakit jarang Sehingga kemungkinan diagnosis lain Atau diagnosis banding Perlu disingkirkan Terutama Yang sering Yang lebih sering Dalam hal ini adalah infeksi Tadi ya Keluhan mata kering Mulut kering Itu bisa timbul akibat infeksi Pada kelenjar liur Itu harus disingkirkan Kemudian penyakit autoimun lain Kita tahu bahwa tadi ya Keluhan pada mata Keluhan pada mulut Keluhan pada sendi Juga bisa ditemui pada penyakit autoimun lain Lupus misalnya Itu kita harus Evaluasi apakah ini lupus Apakah ini syogren Atau penyakit autoimun lain Ada penyakit autoimun Penyakit beset namanya Sering ada keluhan di mulut Sering ada keluhan di vagina misalnya Itu juga mirip Jalanya dengan syogren Sehingga Juga kita harus singkirkan Kemudian Yang lain juga adalah Kanker ya Beberapa Sepertinya di pembesaran kelenjar liur Pembesaran kelenjar ketah bening Juga bisa ditemui pada Penyakit lymphoma Atau kanker penyakit ketah bening Sehingga Yang ingin saya sampaikan disini Bahwa diagnosis pada penyakit syogren Itu Tadi ya perlu ada keluhan Yang sesuai pemeriksaan fisik Yang menunjang Plus pemeriksaan laboratorium Dan yang juga penting adalah Kita mesti menyingkirkan Kemungkinan penyakit-penyakit lain Yang potensial serius Atau yang lebih sering Sebelum kita bisa bilang Oh ya ini syogren Nah kemudian juga Yang kita juga Sering kita perlu pikirkan adalah Apakah ini sebenarnya Penyakit lokal saja Bukan penyakit autoimun Yang menyeluruh Penyakit lokal pada organ Yang terkena Misalnya atau kelainan lokal Pada mata saja Atau kelainan pada mulut saja Sehingga Memang pada saat mendiagnosis Seringkali dokter Satu dokter saja Mungkin tidak cukup Harus dikonsultasikan Dengan dokter mata Dengan dokter gigi Misalnya Oke nah Tadi ya dari Keluhan yang Dari berangkat Dari keluhan Yang menunjang Mata kering Mulut kering Atau nyari seni Misalnya Dilanjutkan dengan Pemeriksaan fisik Tentunya Mungkin perlu konsultasi Ke dokter mata Mungkin perlu konsultasi Ke dokter gigi Dan dilanjutkan Pemeriksaan laboratorium Apa pemeriksaan laboratorium Yang bisa diperiksa Tentu pemeriksaan Lab sederhana Yang sederhana dulu HB Leukosit Trombosit Pemeriksaan tanda radang Lajun dapdara Misalnya CRP Misalnya Fungsi hati Dan fungsi ginjal Elektrolit Dan Pada pasien-pasien Yang memang Menunjang Atau sangat Dicurigai ke rasio brain Maka kita perlu Melakukan pemeriksaan Autoantibody Pemeriksaan ana Maupun autoantibody Spesifik Pada pasien-pasien Kita umumnya Melakukan juga Pemeriksaan urin Nah ini saya ingin Mengulas sedikit Mengenai tes ana Ana adalah Anti nuclear antibody Atau antibody Terhadap inti sel Ini saya ingin Mengingatkan kembali Mungkin para penonton Sekalian ingat Dulu ketika belajar Biologi Ini adalah sel manusia Di dalam sel manusia Ini ada yang Di tengah bulat ini Adalah inti sel Nukleus Atau nuklir Nukleus ini Adalah inti sel Nah ana Adalah antibody Yang Mentarget Atau mengenali Inti sel manusia Sesuatu yang seharusnya Tidak Harusnya tidak boleh Jadi Artinya antibody Antibody Badan kita Antibody Yang diproduksi tubuh kita Harusnya Hanya mengenali Atau hanya Hanya bisa menangkap Bakteri Atau virus Atau zat dari luar Bukan mengenali Sel sendiri Tapi pada pasien Otoimun Nukleus Atau inti sel Sendiri ini Dikenali oleh Ana Atau antinuklein Antibody Ini adalah Pemeriksaan yang mendeteksi Antibody Yang mengenali inti sel Tubuh manusia Dan ini adalah Pemeriksaan awal Pada pasien yang diduga Otoimun Ini satu hal yang perlu Digarisbawahi Adalah Pemeriksaan awal Pada pasien yang diduga Otoimun Jadi artinya Belum tentu Di autoimun Tapi pemeriksaan tes Ana ini bisa membantu Nah akan tetapi Menafsirkan hasilnya Harus hati-hati Karena perlu Diterjemahkan Diterjemahkan Bersama dengan Keluhan Pasien dan Pemeriksaan fisik Serta pemeriksaan Laboratorium lain Jadi tadi saya Sampaikan bahwa Ana ini bukan seperti tes Gula darah yang Kalau dia tinggi Pasti sakit Ana ini bisa positif Pada orang normal Dan penyakit Non autoimun Juga bisa positif Pasien infeksi Misalnya pasien TBC Misalnya kalau kita periksa Ananya bisa positif Pasien infeksi virus Misalnya pasien datang Dengan demam darah Misalnya Kalau kita periksa Bisa saja Ana yang positif Tapi ketika proses Infeksi virusnya sudah selesai Ana bisa kembali negatif Beberapa kanker Bisa juga menimbulkan Ana yang positif Sehingga tadi ya Tes Ana ini Harus ditaksirkan Bersama-sama dengan Keluhan Pemeriksaan fisik Kita tidak bisa Ujuk-ujuk Saya medical check up Cek Ana Tanpa ada keluhan Yang mengarah ke sana Tes itu tidak berarti Tes Ana yang positif Tadi tidak berarti apa-apa Jadi makanya Kita harus hati-hati Menhasilkan tes Ana Jadi ini juga Selalu kita tekankan Kepada tenaga medis Bahwa ketika kita Memeriksa Ana Maka kita harus tahu Apa yang mau kita cari Apa yang kita pikirkan Ini gambar yang ini Adalah menggambarkan Pemeriksaan laboratorium Ini Ana dengan Immunofluorescence Atau mungkin Penonton semua pernah Mengetahui tes Ana IF Ana Immunofluorescence Jadi tes Gambarannya seperti ini Ini akan menghasilkan Berbagai pola yang Masing-masing pola Memiliki kecenderungan Penyakit autoimmune tertentu Nah kalau Ana positif Maka kita lanjut Dengan pemeriksaan Autoantibody spesifik Dia memeriksa Autoantibody yang lebih spesifik Dia ini sebagai contoh Ana ini mendeteksi Ini mendeteksi inti sel gitu ya Jadi Ana itu adalah Pemeriksaan yang mendeteksi Ada antibody yang mendeteksi Or mengenali inti sel Akan tetapi Di dalam inti sel ini Isinya banyak Ada DNA Ada RNA Ada nukleli Ada histone Yang masing-masing memiliki Antibody yang spesifik tersendiri Nah inilah yang kemudian Dideteksi dengan Pemeriksaan Autoantibody spesifik Atau Mungkin dikenal dengan nama Ana profile Atau Ana panel Ya ini diperiksa Bila Ana positif Dan keluhan atau pemeriksaan lain Menunjang karena penyakit autoimmune Jadi secara Secara akademik Atau secara Ya Kaedah-kaedah keilmuan Harusnya periksa Ana dulu Dia positif Baru lanjut ke Ana profile Jadi gak boleh Jadi gak lanjut Jadi saya cukup sering menemui Pasien yang datang ke saya Berobat dengan Ana profile saja Tanpa tes Ana Memang Saya menyadari bahwa Tadi ya Pemeriksaan Darah tentu tidak Tidak nyaman gitu ya Harus diambil darahnya Sehingga Kadang-kadang memang Diambil Secara mudahnya saja Bahwa yaudah deh Periksaan Ana profile aja gitu Sekalian Atau Ana dan Ana profile sekalian Mumpung sekalian ambil darah Ya Untuk meminimalkan Pengambilan darah gitu ya Ya pada dasarnya Itu adalah pertimbangan praktis Akan tetapi Secara kaedah keilmuan Harusnya periksa Ana dulu Dia positif Baru periksa Ana profile Karena secara teoritis Harusnya kalau Ana nya negatif Maka Ana profile nya pasti negatif gitu ya Jadi Mungkin ini satu hal yang juga Kita terus ingatkan Kepada teman-teman Sejauh dokter juga Bahwa Ketika kita melakukan Pemeriksaan Ana Maka kita harus tahu Apa sih yang mau kita cari Dan ketika Ana nya positif Baru periksa Ana profile Dan satu lagi tadi ya Dan Tadi ya Pada dasarnya secara umum Ketika kita mau Ketika seorang dokter Melakukan pemeriksaan tertentu Maka idealnya Dia harus tahu Apa sih yang mau dia cari Dengan itu Kalau dia hasilnya A Maka penyakitnya A Kalau hasilnya B Maka penyakitnya B Kalau hasilnya C Oh ternyata Yang ini bukan A Ini bukan B Jadi artinya harus ada target Yang ingin dicapai Dengan pemeriksaan laboratorium tertentu Dan tentu Itu dibantu dengan Keluhan yang sesuai Dan ini ya Lagi-lagi Tidak berarti apa-apa Tanpa keluhan yang spesifik Jadi Misalnya pasien Tidak ada keluhan apa-apa Tapi kemudian periksa Autoantibody Hasilnya ada yang positif Ya hasilnya ada yang positif Tapi belum tentu Itu berhubungan Belum tentu Itu berpengaruh Apa-apa Tanpa ada keluhan Karena tadi ya Tadi saya sudah jelaskan Di slide sebelumnya Bahwa dari orang sehat Menjadi orang penyakit Autoimun Itu panjang Dan ada orang yang berhenti Hanya di Lab nya aja positif Tidak jadi apa-apa gitu Ya jadi artinya Kita kembali juga harus Harus Ya mengingat bahwa Ada kaedah-kaedah Yang harus dipenuhi Untuk melakukan pemeriksaan Dan juga ini juga Memberikan edukasi juga Bahwa kadang-kadang Pasien yang minta Dok Saya boleh gak minta Anda profile misalnya Loh nanti dulu Lihat dulu keluhannya apa gitu Kemudian Nah untuk penyakit cogren Antibody yang spesifik Adalah anti-RO dan anti-LA Atau anti-SSA Atau SSB Ya ini Ini adalah contoh Gambar anak profile Ini yang SSA Dan SSB Anti-SSA RO 52 dan SSB Ini adalah yang Spesifik untuk Penyakit cogren Nah kemudian tadi ya Selain pemeriksaan darah Kita juga perlu Memelakukan pemeriksaan tambahan Tadi ya Karena keluhannya adalah Mata kering Maka tentu kita mesti buktikan Betul gak matanya kering Bagaimana cara membuktikannya adalah Tes produksi air mata Atau Shirmer test Ini tesnya seperti ini Nanti diproduksi berapa banyak Produksi air matanya Dalam waktu sekian lama Kemudian tes produksi air liur Oleh dokter gigi biasanya Kemudian seringkali Selain dilakukan Tes ini Matanya ditetesi sesuatu Untuk kemudian dilihat Ada tidak pola-pola tertentu Ini adalah biopsi Kelenjar liur Ini juga pada Sebagian kasus Perlu dikerjakan Ini memang Tidak lazim Atau jarang sekali Dikerjakan di Indonesia Tetapi di Institusi kedokteran yang maju Di Belanda Di Eropa Di Amerika Itu Prosedur ini adalah Prosedur yang relatif sederhana Dan sering dilakukan Ya kita sedang bersama-sama Berusaha gitu ya Supaya Prosedur-prosedur standar Seperti ini Dilakukan juga di Indonesia Karena tetapi memang Tentu perlu waktu gitu ya Kemudian yang lain Radiologi Misalnya pemeriksaan Ronsen Atau CT scan Misalnya jika diperlukan Tentu saja Kemudian biopsi jaringan lain Tadi ya Bahwa Sjogren syndrome Bisa menyerang berbagai organ Seringkali kita juga Memerlukan biopsi yang lain Misalnya biopsi kulit Misalnya Dan pemeriksaan lain Bila diperlukan Misalnya EMG Atau pemeriksaan saraf Misalnya Dan lain-lain Jadi untuk Mendiagnosis jaringan Tadi Berangkat dari keluhan Pemeriksaan fisik Pemeriksaan laboratorium Plus pemeriksaan peninjang lain Nah setelah Diagnosis tegak Bagaimana pengobatannya Ya Ini yang pertama adalah Pengobatan seringkali Perlu Bukan seringkali Bisa dibilang Bisa dibilang Hampir Bisa dibilang selalu Memerlukan kerjasama tim Timnya siapa? Dokter Dan pasien Dan dokternya juga ada timnya Dokter Penyakit dalam misalnya Atau pada kasus tertentu Misalnya dokter anak misalnya Atau dokter penyakit dalam Dibantu dengan Dokter mata Dibantu dengan Dokter gigi misalnya Dan juga tergantung dengan Organ terkena Kalau mengenai paru Ya tentu dengan dokter penyakit dalam Paru misalnya Atau misalnya Dokter kulit Misalnya gitu Jadi perlu kerjasama tim Dan Dan Apa namanya tadi ya Kerjasama dengan Dengan pasien juga Misalnya dokter penyakit dalam Mengalami kesulitan Tentu bisa Berkonsultasi ke dokter penyakit dalam Yang konsultan Rematologi misalnya Atau sesuai dengan organ yang terlibat Nah Pengobatannya ada yang untuk keluhan Dan juga untuk Pengobatan penyakit dasar Atau pengobatan untuk Proses autoimun yang dialaminya Pengobatan untuk keluhan Bisa yang non-obat Edukasi misalnya Bagaimana cara makannya Bagaimana cara menggunakan Bagaimana cara mengurangi keluhan Bagaimana cara mengulangi keluhan Sendinya misalnya Kadang-kadang diperlukan Air mata buatan Stimulan Atau Apa namanya Perangsang untuk produksi air liur Pada pasien dengan keluhan nyeri Tentu diberikan nanti nyeri Atau terapi Simptomatik lain Atau terapi untuk mengatasi keluhan Sakit kepala ya Sakit kepala Ujung-ujung jari kesemutan Kasih obat untuk keluhan itu Dan pengobatan penyakit dasar Dalam hal ini adalah Pengobatan proses autoimun Yang mendasarinya Bisa dengan steroid Bisa dengan imunosupresan Atau agen biologi Atau obat infus Tetapi umumnya Steroid Imunosupresan Itu diberikan pada kasus berat Dan agen biologi Umumnya untuk kasus berat Dan mengancam nyawa Jadi umumnya pengobatan Pada Sjogren's Syndrome Adalah pengobatan untuk mengatasi keluhan Dan pengobatan untuk penyakit dasarnya Umumnya yang diberikan adalah Imunosupresan Dalam hal ini Salah satunya yang paling sering diberikan Atau yang paling ringan adalah Antimalaria Atau hidroksiklorofin Atau chlorofin Obat yang Sama dok ya Naskar lagi ingat Untuk corona juga Yang awalnya dianggap Manjur untuk corona Tapi ya Mungkin kita bisa lihat Perkembangannya nanti ya Nah Apa komplikasinya Ya tadi ya Kalau matanya kering Maka kornea bisa mengalami kerusakan Mulai timbul luka-luka Akhirnya korneanya Keruh gitu Sehingga Tentu akan menimbulkan gangguan Penglihatan Mulutnya kering Apa namanya Banyak produksi Banyak bakteri menjadi Tumbuh di situ Giginya menjadi mudah tanggal Dan akhirnya bisa Ya tadi Gangguan gigi-gigi Sampai kehilangan gigi Kemudian komplikasi Sesuai keterlibatan organ Misalnya Tadi kalau menyerang paru Timbul penyakit Paru interstisial Istilahnya Akibat cogren Maka tentu fungsi paru Akan menurun Apabila menyerang ginjal Tentu akan timbul gangguan ginjal Apabila menyerang saraf Tentu akan menimbulkan Gangguan saraf Yang dapat menetap Tetapi memang tadi ya Saya sampaikan bahwa Gangguan di luar Mata di luar Air liur yang berat Itu Tidak sering Dan juga nih Kita harus waspadai Komplikasi pada kehamilan Nanti akan saya ulas sedikit Dan linfoma Atau Kanker Kelenjar geta bening Ini adalah salah satu Komplikasi yang Ya diketahui Dapat timbul Akibat Beberapa penyakit autoimun Termasuk Sjogren Tetapi memang Yang harus saya garisbawahi Bahwa Linfoma Akibat penyakit Sjogren ini Sangat jarang Jadi artinya Saya tidak ingin informasi ini Membuat pasien-pasien Menjadi Menjadi Apa ya Menjadi parno Jadi artinya Bukan demikian Tetapi ini adalah Komplikasi yang Selama ini Pernah dilaporkan Terjadi akibat Sjogren Tetapi tadi Komplikasi yang berat Jarang Terjadi Ya ini juga Pertanyaan yang sering Pantangan itu adalah Pertanyaan Biasanya adalah Pertanyaan wajib Yang diajukan pasien ke dokter Ada pantangannya atau tidak Nah adakah Hanjuran makan Untuk pasien Sjogren Ya tadi ya Konsekuensi dari Sjogren syndrome adalah Penurunan produksi air liur Sehingga Giginya bisa terganggu Menelan menjadi sulit Kadang karena mulut kering Jadi terasa panas Atau burning sensation di mulut Nah itu perlu Bisa diatasi Atau bisa dibantu Dikurangi dengan Edukasi makan Tetapi memang Belum ada diet spesifik Yang memiliki bukti kuat Untuk mengendalikan Penyakit Sjogren Ini yang ingin saya Tekankan disini adalah Diet spesifik Untuk mengendalikan Penyakit Sjogren Bukan untuk keluhannya Tapi untuk Makan apa sih Supaya Sjogrennya Penyakitnya remisi Misalnya Sejauh ini belum ada Bukti kuat Untuk menganjurkan Diet tertentu Pada pasien-pasien Dengan Sjogren Nah Yang ada adalah Yang buktinya cukup banyak Adalah Anjuran diet Untuk mengurangi Keluhannya Dalam hal ini adalah Tadi ya Karena Produksi air liurnya sedikit Maka kita harus stimulasi Bagaimana stimulasinya Men stimulasinya dengan Mengunyah Atau Dengan makan gitu Sehingga yang dianjurkan adalah Makan dalam jumlah kecil Tapi sering Kenapa? Karena kalau setiap sering Setiap makan Itu ya Air liur produksinya akan Distimulasi Yang kedua Hindari makanan yang keras Tadi ya Karena Nanti susah nelannya Kemudian minum yang cukup Dan sering Kalau di beberapa Panduan pasien Di organisasi internasional Itu Small sip Jadi minum sedikit-sedikit Tapi sering Supaya mulutnya basah terus Kalau minum Langsung banyak Kembung Habis itu mau minum lagi Jadi susah Jadi minum sedikit-sedikit Tapi sering Kemudian menghindari Berada pada ruangan Dengan peningin udara Dalam hal ini Karena biasanya Ruangan yang berpeningin udara Itu cenderung kering Jadi bikin mata kering Bikin mulut kering Ya mungkin juga Dalam konteks sekarang Pandemi seperti ini Ya ini juga Anjuran ini Tentu menjadi lebih relevan lagi Kemudian Hindari makanan yang pedas Atau asam Serta minuman berkarbonasi Karena tadi bisa Memicu rasa tidak nyaman Di mulut Akibat mulut yang kering Kemudian juga Bisa dibantu Dengan permen tanpa gula Jadi Mengunyah permen Tanpa gula Atau beberapa Literatur Menghancurkan Permen yang mengandung silitol Untuk mengurangi Apa Untuk membantu Mencegah Gigi bolong itu Ya itu juga bisa Membantu Untuk menstimulasi Produksi air liur Kemudian Apakah pasien Sjogren sindrom bisa hamil Ini selatnya salah Ya Jadi pertanyaan terutama Adalah ini Apakah Sjogren sindrom ini Mempengaruhi kesuburan Sebetulnya sejauh ini Belum ada bukti Bahwa pasien Sjogren itu Menjadi tidak subur Jadi artinya kesuburannya Sama sejauh ini Dengan orang-orang Yang tidak ada Sjogrennya Tetapi yang penting adalah Kehamilan pada pasien Sjogren Harus direncanakan Kenapa? Karena sebagian pasien Akan flare pada saat hamil Dan ini salah satu hal Yang juga kita harus Garis-garis betul Bahwa Nyakit Sjogren Bisa menimbulkan Risiko pada janin Ada beberapa penelitian Menunjukkan Bisa sampai 20% Risiko kegugurannya Gangguan jantung-janin Ini yang sangat kita waspadai Bisa terjadi pada 1-6% Kehamilan Pada Sjogren Kelaharan prematur Bisa cukup besar nih Sampai 1 per 3 Dan berat badan janin rendah Nah oleh karena itu Makanya Kehamilan ini Harus direncanakan Kenapa? Karena tadi Idealnya sebelum hamil Ada hal-hal yang harus kita evaluasi Dan ada obat-obat Yang harus dikonsumsi Dan juga berkaitan juga Dengan obat Karena ada juga Asien Sjogren sindrom yang berat Yang memerlukan obat Imunan kompresan Itu beberapa Perlu di Stop sebelum hamil Kemudian juga Apa namanya Kenapa bisa terjadi Kelainan seperti ini? Ya tadi ya Bahwa tadi Ada pasien dengan Sjogren Sel-sel kekebalan tubuh Sel-sel Tentara tubuh kita ya Mengenali Bahwa Oh ini mukanya Si liur nih Kok kayaknya Mukanya kayak Muka bakteri Sehingga dia Memproduksi antibodi Nah antibodi Yang diproduksi tadi Itu bisa tembus Melewati placenta Dan bisa menyerang janin Sehingga oleh karena itulah Makanya kehamilan pada pasien Sjogren Harus direncanakan Ketika berobat Dan tadi ya Karena banyak mengenai perempuan Makanya ini juga salah satu hal yang penting Bahwa ketika pasien Mengalami Sjogren Maka dari awal Harus sudah diberitahu Bahwa Kalau mau hamil Harus bilang dulu Harus direncanakan Jadi jangan Sampai mendadak Tiba-tiba sudah Diketahui hamil Karena tadi ya Ada beberapa hal yang harus kita evaluasi Ada beberapa hal yang harus kita lakukan Sebelum pasien Sjogren bisa hamil Kemudian bagaimana Apakah Sjogren bisa diturunkan Tadi ya Bahwa ada elemen genetik Akan tetapi Ada juga elemen yang lain Memang terdapat peningkatan risiko Mengalami Sjogren Atau penyakit otomun lain Pada keluarganya pasien Sjogren Jadi kalau ada seseorang yang sakit Sjogren Maka anggota keluarganya Maka risiko Untuk mengalami Sjogren Atau penyakit otomun lain Itu lebih tinggi Dalam ini yang saya kasih Bolt Hitam itu risiko Artinya risiko itu apa Bisa kejadian bisa juga tidak Jadi belum tentu keluarganya Sjogren juga Tetapi keluarga tersebut Memiliki risiko yang lebih tinggi Untuk mengalami penyakit otomun lain Meskipun belum tentu kejadian Nah Penyakit Sjogren tadi termasuk jarang Dan ada beberapa penelitian Menunjukkan bahwa Lebih dari 80% Kasus Sjogren itu Tidak terjadi karena faktor genetik Ya memang kebetulan aja Maksudnya bukan kebetulan Ya memang Ada pencetus yang lain gitu ya Hanya sebagian yang memang Faktor genetiknya domina Sehingga secara umum Risiko individu Atau Seseorang Yang keluarganya Sjogren Untuk menderita Sjogren juga Itu sebetulnya secara umum kecil Tetapi lebih tinggi Dibandingkan kalau Populasi yang lain Populasi yang umum Yang tidak ada Sjogren keluarganya Oke Ya mungkin sementara Itu yang bisa saya sampaikan Sebagai kesimpulan Bahwa Sjogren sindrom Adalah suatu penyakit Autoimmune systemik Yang utamanya menyerang epitel Atau sel yang melapisi permukaan tubuh Dalam hal ini Yang paling sering diserang adalah Sel epitel dikelenjar air liur Dan air mata Yang akhirnya akan mengakibatkan Keluangan mata kering Dan mulut kering Akan tetapi Sebagian pasien Akan mengalami keluhan Di luar keluhan mata dan mulut Yang paling sering adalah keluhan sendi Akan tetapi Bisa juga menyerang Sendi lain Eh bisa juga menyerang organ lain Meskipun jarang ya Sebagian kecil pasien Dapat terdiri Gijalah Sjogren sindrom yang berat Sebagian kecil Sebagian besarnya Hanya keluhan mata dan mulut saja Dan pengobatan Umumnya untuk mengatasi keluhan Pada kasus bad Perlu imunosupresan Sebagian besar pasien Hanya membutuhkan obat untuk keluhan Ada juga pasien yang akhirnya Perlu mendapatkan Imunosupresan lemah Seperti anti-malaria Mungkin saya kira Itu yang bisa saya sampaikan Slide Slide-nya Bisa berikutnya Macet ya Ya itu yang bisa saya sampaikan ya Terima kasih dan semoga bermanfaat Dan ini juga Ups Ini tahunnya belum diganti ya Ini World Sjogren Day Itu tahun 23 Juli Tahun ini Diperingati Apa namanya Dan Tadi ya untuk mengenang Jasa Dr. Hendrik Sjogren Yang pertama kali menemukan Sindrom tersebut Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dok Terima kasih Terima kasih Dr. Suryo Atas paparan yang demikian lengkap Cukup sangat jelas Terkait penyakit Sindrom Sjogren ini Ibu dan Bapak sekalian Kami persilahkan Jika ada yang ingin Mengajukan pertanyaan Untuk mengeklik Tanda tanya Kemudian mengetikkan pertanyaannya Lalu kemudian dikirimkan kepada kami Supaya dapat dibacakan Tentu persatu Dok Sampai saat ini sudah ada beberapa pertanyaan Dari audiens Yang pertama dok Dari Ibu Amelia Erfina Beliau menanyakan Bagaimana kah Cara deteksi dinis Sjogren Sindrom Di fasilitas kesehatan primer Ini juga mirip dok Pertanyaan dengan Ini ya Pak Muhammad Habib Jadi ada gak cara Deteksi dini yang lebih indok Yang lebih cepat Dan gold standard dok Oke Ya mungkin begini Yang ingin saya sampaikan Terima kasih pertanyaannya Bu Amelia dan Pak Habib Gini Deteksi dini Dalam hal screening Misalnya tidak ada keluhan Di periksa itu tidak ada Jadi penyakit autoimun itu Tadi ya Berangkat dari keluhan Jadi artinya Bagaimana cara mendeteksi dini Ya mungkin satu hal Yang kita harus Ingatkan Atau kita harus Tekankan kepada Tanaga medis Bahwa tadi ya Bahwa keluhan mata Kering Keluhan mulut kering Itu juga bisa disebabkan Selain masalah lokal Di mata dan mulut saja ya Tapi juga bisa dibakarang oleh Penyakit Autoimun Atau dalam hal ini Penyakit Sjogren Sehingga Pemahaman tersebut Saya kira Penting sehingga ketika Ada pasien dengan Keluhan tersebut Kemungkinan ke arah sana Harus dipikirkan Harus dipikirkan Karena tadi kemungkinan Diferencial diagnosis yang lain Juga ada Jadi Saya kira berangkat dari keluhan Kalau mata kering Mulut kering Maka kita harus cari Ada gak keluhan yang lain Nyari sendi misalnya Demal atau meriang Pasiennya seperti apa Itu ya Kemudian Dari sana lah Kemudian kita mesti Memikirkan Ini Sjogren bukan ya Tadi ya Keluhan mata kering dan mulut kering Itu bukan punya Sjogren Misalnya seperti Pasien misalnya Ada yang pengguna obat tertentu Misalnya Ada beberapa obat yang bisa Membuat produksi air liur Menjadi kering Misalnya Beberapa obat hipertensi Bisa buat mulut jadi kering Jadi Tapi selain memikirkan Yang seperti itu Karena obat apa bukan Karena penyakit yang lain Atau bukan Penyakit lainnya apa Nah Sjogren harusnya Tetap menjadi Tetap diingat gitu ya Tapi kalau deteksi dini Misalnya Tidak ada keluhan Mau pemeriksaan lab Untuk men-screening Sjogren Sejauh ini tidak ada Jadi saya kira tadi Berangkat dari keluhan Jadi keluhan yang membuat Kita harus berpikir Karena Sjogren adalah Tadi pasien dengan Keluhan mata Keluhan mulut kering Mata kering Mulut kering Dan keluhan nyari sendi Jadi pada pasien dengan Nyari sendi Terutama perempuan Yang usianya tadi ya Pertanyaan mengenai mata Kering Mulut kering Tentu harus di Hajukan Karena kalau iya Maka Kemungkinan Sjogren Kita tidak boleh Lupakan Berikutnya Dari Bapak Muslimin Budiman Satrianto Beliau menanyakan Beliau memiliki Teman usia 21 tahun Dengan diagnosa klinik Sjogren sindrom Nah dari presentasi Yang tadi disampaikan Dr. Suryo Pasien Sjogren sindrom Lebih mengenai usia 45 Sampai 55 tahun Yang ingin ditanyakan Pada kasus Sjogren sindrom Sebenarnya apa penyebab Autoantibody pada usia Perempuan Di usia muda Dan apakah bisa dicegah Terkena dengan usia Jadi tadi yang saya sampaikan Biasanya didiagnosis pada usia 40-50 tahun Secara statistik Sebagian besar Pasien Sjogren Didiagnosis pada Usia rentang tersebut Tetapi Bisa juga didiagnosis Pada usia Atau bisa juga terjadi Pada usia lebih muda Seperti untuk Finis Williams tadi Ketika didiagnosis Mungkin umumnya Sekitar akhir 20-an Awal 30-an gitu Nah Apa yang bisa membuat Dia terdiagnosis Apa yang bisa membuat Kok dia Sjogrennya masih muda nih Ya pada dasarnya begini Penyebab Dari penyakit autoimmune secara umum Tidak hanya Sjogren tadi ya Kombinasi antara faktor genetik Dengan faktor lingkungan Ada kombinasi dua itu Maka penyakit Penyakit autoimmune Bisa timbul Nah jadi Kenapa pada usia 21 tahun Bisa timbul ya Kita tidak tahu persis Mungkin memang ada faktor genetik Yang mendasari Dan Ada faktor pencetusnya Pada usia-usia Muda Sehingga Pada usia sekian Sudah timbul penyakit Autoimmune gitu Nah bagaimana mencegah Produksi autoimmune secara umum Kita tidak bisa mencegah Jadi Ya Secara umum Sampai saat ini Belum ada intervensi Atau pengobatan Yang bisa mencegah Bagaimana Supaya Orang yang sehat Jatuh ke kondisi penyakit autoimmune Itu tidak Sejauh ini belum ada Ya kita tidak tahu Nanti di masa depan Sering dengan perkembangan Melitian dunia kedokteran Mungkin akan ada Tapi sampai sejauh ini Belum ada satu intervensi Yang secara Meyakinkan Bisa mencegah Seseorang jatuh Ke kondisi penyakit autoimmune Tadi mungkin sudah saya sampaikan bahwa Dari orang sehat Itu tidak langsung Kujuk-kujuk timbul penyakit Jadi orang sehat Mulai kemudian Timbul suatu kondisi Yang namanya autoimmunity Atau Autoimmune gitu ya Belum jadi penyakit nih Mulai timbul labnya Anaknya mulai positif Tetapi ya sebagian besar orang Akan berhenti aja disitu Tidak berlanjut ke Tidak berlanjut ke Apa-apa Hanya begitu aja Tetap tidak ada keluhan Karena tadi ya 20% orang normal itu Anaknya positif itu mungkin Termasuk yang tadi Autoimmunity tadi Jadi ya memang Sudah ada autoantibodinya Tapi tidak menimbulkan apa-apa Tetapi yang ketika kita Penyakit proses ini berkembang Menjadi penyakit autoimmun Nah pada fase itulah baru Bisa dilakukan pengobatan Umumnya memang di awal Hanya pengobatan Keluhan saja Ketika jatuh ke kondisi penyakit Autoimmun spesifik Baru kemudian pengobatan Yang Yang lebih agresif Diperlukan gitu ya Tetapi Untuk mencegah perjalanan ini Sampai sejauh ini Belum ada yang bisa Bukti ilmiah yang secara 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 Seyakinkan gitu ya Jadi secara umum Hanya Ya artinya Berusaha semaksimal mungkin Untuk Gaya hidup sehat gitu ya Karena tadi salah satu pencetusnya Dari lingkungan Misalnya zat kimia gitu Jadi tadi usia 40-55 tahun itu Adalah secara epidemian Itu merupakan Kejadian paling puncak Tidak menutup kemungkinan Usia lebih muda lagi Atau lebih tua lagi Terima kasih dok Berikutnya dok Dari Bapak Kresna Aditya Beliau menanyakan Apabila ada pasien perempuan Usia sekitar 50 tahun dok Dengan keluhan mata kering saja Dan sudah diperiksa oleh Spesialis mata Dan dikatakan Dry eye berat Sempat mengeluh nyeri Pada sendi-sendi tangan Selama beberapa bulan Namun membaik ketika minum Pada nyeri Tidak didapatkan keluhan mulut kering Maupun gejala yang lain Apakah sebaiknya pada kasus ini Dapat kita curigai Ke arah Sjogrens Syndrome Dan boleh tidak kita lakukan Pemeriksaan panel autoimun Seperti itu dok Ya Mungkin Saya kira merujuk kembali Ke pernyataan saya sebelumnya Dari keluhan Pemeriksaan fisik Pemeriksaan laboratorium Ini keluhan sudah ada Dan sudah terkonfirmasi Dengan dokter mata Bahwa matanya memang kering Plus ada keluhan nyeri sendi Saya kira memang pada kasus ini Saya kira memang kita bisa lanjut Ke pemeriksaan Tadi ya Pemeriksaan autoantibody Untuk mendeteksi Ana dulu Ananya positif Lanjut ke Pemeriksaan yang spesifik Tadi Ana profile misalnya Dan kemudian juga Yang juga harus di Evaluasi juga Pada kasus-kasus seperti ini Meskipun tidak ada mulut kering Saya akan tetap Menkonsulkan ke dokter gigi Untuk menghitung Untuk menilai produksi air liur Karena Idealnya itu Dinilai dalam angka Kontitatif gitu ya Supaya kita bisa Oh benar memang tidak ada kering Tapi Dengan gejala yang ada ya Mata kering sudah terkonfirmasi Kemudian ada keluhan nyeri sendi Saya kira Sangat Sangat masuk akal Kalau pasien ini Kemudian lanjut ke pemeriksaan Yang spesifik Berikutnya dok Dari Ibu Anita Rifai Beliau menanyakan Apakah pemberian vitamin D3 Bermanfaat pada pasien Sindrom Sjogren dok Ya Ini Terima kasih pertanyaannya bu Jadi begini Vitamin D itu awalnya Hanya di Ya hanya dianggap Bermanfaat untuk Tulang saja Tetapi kemudian Seiring dengan penelitian Makin maju Orang-orang mengetahui Bahwa ternyata Vitamin D ini juga banyak Berperan dalam Kekebalan tubuh Dan banyak bukti-bukti Yang menunjukkan bahwa Pasien-pasien dengan Otoimun itu Cenderung lebih aktif Penyakitnya Apabila Vitamin D-nya rendah Dan dalam pertanyaan ini Apakah vitamin D Bermanfaat Untuk penyakit Sjogren Ya Banyak studi menunjukkan Bahwa Pasien-pasien dengan Penyakit Otoimun termasuk Sjogren Kalau vitamin D-nya rendah Maka Penyakitnya cenderung Lebih sulit dikendalikan Sehingga Tentu vitamin D-nya Harus dinaikkan Sehingga Untuk kasus seperti ini Saya kira Yang paling Ya masuk akal Sebetulnya adalah Periksa dulu Vitamin D-nya Kalau rendah Memang harus dinaikkan Karena tadi ya Banyak penelitian menunjukkan Kalau vitamin D-nya rendah Penyakitnya cenderung lebih aktif Begitu vitamin D-nya cukup Maka penyakitnya cenderung Lebih tenang Jadi Saya usul mungkin Idealnya periksa dulu Kalau rendah Dinaikkan Tapi memang ada Pasien-pasien tertentu Yang memang perlu Minum vitamin D Meskipun tidak diperiksa Dalam hal ini Tentu misalnya Pasien yang menggunakan steroid Misalnya Untuk mencegah Supaya tulangnya tidak Kropos Dalam konteks itu Vitamin D tetap diberikan Meskipun dia tidak Cek Tetapi kalau untuk Pemeriksa Untuk pemeriksa Ke arah autoimun Peran vitamin D dalam Penyakit autoimun Ya Idealnya di cek dulu Kalau rendah Baru kita naikkan Saya di cek dulu Nanti baru rendah Baru diberikan ya dok ya Berikutnya itu dari Ibu Irene Sivera Puspita Dewi Beliau menanyakan Dengan adanya masalah Di rongga mulut yang kering Bolehkah diberikan Di probiotik khusus Untuk rongga mulut Seperti interluck prodi dok Ya Saya mesti melihat lagi Bukti ilmiahnya ya Maksud saya gini Ya Pada dasarnya secara umum Di dalam Lenjar Eh sorry Di dalam air liur kita Itu kan ada Ada Berbagai zat Yang juga memiliki peran Dalam menghambat Mikroorganisme Dan kemudian Di dalam rongga mulut Kita ada bakteri-bakteri Yang flora normal Ada juga yang patogen Sehingga ketika Timbul gangguan Ekosistem rongga mulut Maka Keseimbangan bakteri Tadi bisa berubah Dan kemudian bisa Menyebabkan masalah Nah bagaimana dengan Kalau kita kasih saja Bakteri-bakteri yang secara Secara Normal baik Ya Khusus untuk konteks Keluhan mulut Pada Sjogren Saya kira Saya mesti lihat lagi Bukti ilmiahnya adalah Sejauh ini sih memang Pada berbagai rekomendasi Internasional Misalnya ya Probiotik bukan menjadi Suatu hal yang menjadi Rekomendasi Yang bukti ilmiahnya cukup Sehingga memang Tidak disebut Tetapi Kembali saya mesti Melihat lagi Bukti ilmiahnya Apakah memang Bermanfaat untuk Keluhan mulut atau tidak Tapi sejauh ini memang Yang rekomendasi yang Yang umum adalah Tadi ya Menggunakan Stimulan air liur Memang Stimulan air liur Yang secara khusus Diproduksi untuk Sjogren Setahu saya di kita Belum ada Tetapi tadi beberapa Cara yang bisa dilakukan adalah Tadi edukasi soal makan tersebut Jadi butuhin Saya belum bisa jawab Cara umum Untuk itu Terima kasih dok Berikutnya dok Dari Ibu Susan Elisa Beliau menanyakan Dalam hal Keluhan Nyeri sendi pada Sjogren dok Yang berlangsung lama Apakah pemberian Dia kerein Efektif dan aman Untuk penggunaan Jangka panjang dok Ya Gini Dia kerein adalah Obat yang dipakai Awalnya Didesain Atau dibuat Untuk indikasi osteoartritis Atau proses Apa Apakah puran Atau proses Degenerasi sendi Proses keakibat Proses menua Nah Jadi Biasairin indikasinya Terutama adalah Untuk osteoartritis Untuk osteoartritis Bahkan Evidencenya sendiri Masih Ya Controversial Beberapa penelitian Menunjukkan hasil yang baik Tapi beberapa penelitian Tidak Sehingga memang Untuk osteoartritis saja Beberapa rekomendasi Internasional saat ini Tidak lagi memasukkannya Bagaimana dengan Sjogren Saya kira sejauh ini Bukti Diaserin untuk Sjogren Belum ada Sehingga Sejauh ini Diaserin tidak kita gunakan Untuk Sjogren Untuk Sjogren Yang biasa kita gunakan Untuk keluhan sendi Tentu Ya obat anti nyeri Kemudian yang kedua Obat anti malaria Klorofin Hidroxychlorofin Dan pada kasus-kasus yang berat Kita menggunakan Immunosupressan Sebagai mana halnya Obat-obat untuk Artis reumatoid Metotrexat misalnya Nah Ini lain soal Kalau ibu ada juga Menderita Osteoartritis Mungkin Biaserin Ya sedikit ada perannya Untuk osteoartritis Meskipun tadi ya Bukti ilmiahnya kontroversial Tapi untuk Sjogren Sejauh ini belum Ada bukti ilmiahnya Bukti ilmiahnya Terima kasih dok Berikutnya dok Dari Ibu Amanu Amanukartiresi Utomo Beliau menanyakan Untuk pemberian Hidroxychlorofin dok Dia memang diindikasikan Pada pasien Sjogren Sindrom dengan keluhan Yang sesuai dok ya Itu berapa lama dok Apakah Seperti lupus misalnya dok ya Harus secara jangka panjang Harus dikonsumsi juga Seperti apa dok Ya terima kasih Bu atas pertanyaannya Ya pada dasarnya Si Hidroxychlorofin Tadi memiliki Banyak peran gitu ya Dia perannya Dari 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 awal perjalanan Penyakit Sjogren Itu memang ada gitu Jadi sehingga memang Pemberian hidroxychlorofin Pada pasien dengan Sjogren Umumnya kita berikan Jangka panjang gitu ya Umumnya kita berikan Jangka panjang Jadi tidak ada Durasi waktu tertentu Yang Harus kita capai Misalnya setelah sekian lama Harus di stop Tidak Kita umumnya memberikan Jangka panjang Dan secara umum Memperhatikan kondisi Kondisi Aktivitas penyakit Maupun Apa ya Kondisi-kondisi lain Dalam hal ini Misalnya pada saat Amil misalnya Ya wajib Minum hidroxychlorofin Saya kira yang Jadi bisa jadi Memang minumnya Jangka panjang Berikutnya dok Dari Ibu Syafira Trisna Beliau menanyakan Bagaimana prognosis Penyakit Sjogren dokter Mas Gindol Apakah Misalnya kerusakan Yang terjadi pada Mata Itu apakah bisa Dengan diobati Dengan adekuat Apakah bisa Bisa Biar normal Seperti biasa Seperti apa Ya Mungkin tadi Saya Sampaikan juga Bahwa Tadi ya Pendekatan Pengobatan pada Sjogren itu Memang Memerlukan Kerja tim Sehingga Untuk masalah-masalah Yang spesifik Pada mata Saya kira Memang harus Dirisuskan juga Dengan dokter matanya Dengan kerusakan Yang ada Apakah bisa Reversibel atau tidak Tapi pada dasarnya Begini Secara umum Memang sebagian Penyakit Sjogren Itu Tidak sampai Menimbulkan Masalah yang Mengancam organ Menimbulkan gangguan organ Atau mengancam nyawa Sebagian besar Bukan penyakit yang Mengancam nyawa Tapi pada sebagian Kecil pasien Itu bisa timbul Sjogren sindrom Yang menyerang berbagai organ Sampai akhirnya bisa fatal Tapi Kasusnya tidak banyak Sebagian besar Kasusnya hanya Kasus yang Relatif ringan Tadi mungkin sudah Saya sampaikan bahwa Pada Kelayanan syaraf yang berat Tadi setengah Sampai 2% Itu mulai dari yang ringan Sampai yang berat Sehingga yang kasus-kasus yang berat Sampai mengancam nyawa Itu tentu sangat kecil Jadi secara umum Prognosisnya relatif Untuk Gangguan organ Atau gangguan Atau mengakibatkan Fatal itu kecil Secara umum Relatif baik Kemudian Prognosis kehamilan tadi Satu hal yang juga Harus diterangkan juga Bahwa untuk prognosis Pada kehamilan Memang Kalau tidak Dilakukan pengobatan Sesuai dengan Protokol Atau Tidak direncanakan Maka risiko tadi Keluburan Kelahiran rematur Kematian janin Itu cukup besar Sehingga Harus diobati Jadi Ya sebagian besar sih Relatif penyakitnya Tidak Berat sebetulnya Bukan penyakit yang Potensial mengancam nyawa Atau Mengancam Kerusakan organ Berikutnya Berikutnya Ibu Rabiatul Adewi Dia menanyakan Untuk Mendiagnosis Sogron ini Dan untuk Pemeriksaan Ana Apakah Ana dan Ana profile Dikover oleh BPJS Ya Mungkin Saya tidak bisa Menjawab secara umum Ya Mungkin Saya yang hanya Ketahui Adalah Yang Terjadi Di rumah sakit Tempat saya Bekerja Pemeriksaan Pemeriksaan BPJS itu kan Menanggung Bisa dibilang Dia pokoknya Menanggung pemeriksaan Sesuai dengan Plafonnya Kurang lebih Seperti itu Tergantung Di rumah sakitnya Ada atau tidak Sebagai contoh Di RSM Pemeriksaan Ana Ya Karena RSM bisa Mengerjakan Ya di cover Dengan BPJS Tapi di rumah sakit Yang lain Yang Pada rumah sakit tersebut Dia tidak bisa Memerakuan pemeriksaan Ana Kalau dia maulakan Pemeriksaan Ana Harus dikirim ke Laboratorium swasta Ya tentu pada Rumah sakit tersebut Menjadi tidak bisa ditanggung Karena laboratorium swastanya Kan harus dikirim keluar Tetapi kalau di RSM Ananya ditanggung Bagaimana dengan Ana Profile Nah sejauh ini Memang pemeriksaan panel Ana Atau Ana Profile ini Di RSM Belum bisa dilakukan Sehingga Untuk pemeriksaan Ana Profile Memang harus Menggunakan laboratorium yang lain Sehingga memang Kalau di RSM sendiri Ana Profile sejauh ini Memang belum bisa dilakukan Dengan BPJS Tetapi Tadi kalau pemeriksaan Ana Seperti tadi Contohnya di RSM Sudah bisa dikerjakan Ya di cover Dengan BPJS Saya kira mungkin Memang ke depan Ya tentu kita berharap Rumah sakit-rumah sakit Laboratorium Di rumah sakit Sebanyak mungkin Ya semaksimal mungkin Mengembangkan diri Supaya bisa melakukan Pemeriksaan tersebut Di dalam Jadi tidak harus Mengirim keluar Sehingga bisa di cover Mungkin demikian Pertanyaan terakhir Karena waktu sudah terbatas Beliau menanyakan Bagaimana pengelolaan Mulut kering dan kulit kering Sjogren's Syndrome Apakah ada perbedaan Toleransi pemberian Steroid dan agen Biologik lainnya Pada SLE Dengan Sjogren's Syndrome Dan SLE saja Ya mungkin tadi Mengenai pertanyaan Mengenai Agen biologi Jadi obat imunosupresan Yang cukup kuat Dan agen biologi Tadi hanya diberikan Pada kasus-kasus yang berat Atau yang mengancam nyawa Jadi secara umum Pasien-pasien Sjogren Umumnya hanya memerlukan Pengobatan Dengan hidroksiklorokin Dan obat untuk Mengatasi keluhan Pada kasus-kasus yang berat Baru diberikan imunosupresan Atau agen biologi Bagaimana bedanya Pemberian obat tersebut Pada lupus Maupun pada Sjogren Ya Secara umum Baik pada lupus Maupun pada Sjogren Ya baik obat imunosupresan Dan agen biologi Itu juga diberikan Sesuai dengan Derajat organ yang terlibat Kalau ringan Tentu tidak sampai diberikan Agen biologi Apakah ada bedanya Pasien Sjogren's Syndrome Primer Yang berdiri sendiri Dengan Sjogren's Syndrome Sekundar Dan pemberian obat tersebut Sebenarnya tidak ada Jadi pada dasarnya Kembali ke keluhan organ Kalau misalnya tadi Sjogren's Syndrome Yang menyerang saras Misalnya Ya baik Sjogren's Syndrome Primer Maupun Sjogren's Syndrome Sekundar Tentu akan diobati dengan Agen biologi Atau obat imunosupresan kuat Yang sama gitu Nah bagaimana pengobatan Dengan Bagaimana untuk keluhan Mulut kering dan mata kering Tadi ya Untuk mulut kering Tadi sudah disampaikan Ada beberapa anjuran Kalau untuk mata kering Tadi beberapa Rekomendasi Misalnya memberikan Obat air mata buatan Atau ya Untuk secara rutin Berkala Yang kemudian Apabila keluhannya membaik Bisa dikurangi Kemudian juga Tadi ya Menghindari Berada di ruangan Yang berpendingin Udara terlalu lama Karena tadi akan membuat Mata dan mulut menjadi kering Kemudian pada beberapa Kasus Misalnya Sampai dibuat Perlu penutup mata Untuk supaya Masih tidak terlalu kering Jadi secara rumus Memang ada Ada edukasi-edukasi Yang kembali Pada kasus-kasus Tentu kita Bekerjasama dengan dokter mata Untuk Memberikan edukasi tersebut Kalau untuk Di manusus presen Saya kira Tergantung derajat Keterlibatan organnya Oke dok Terima kasih dok Atas jawaban Dari pertanyaan-pertanyaannya Ibu dan Bapak Mohon maaf Masih ada banyak Pertanyaan yang Belum terjawab pada hari ini Jika memang masih Hendak menanyakan Kami mengundang Bapak dan Ibu Untuk menghubungi Akun media sosial kami Di Instagram Mereumatik Underscore Autoimun Atau juga Melalui website kami Ada kolom Awam bertanya Yaitu www.rematologi.org Sebagai kesimpulan Pada acara webinar hari ini Sindrom Sjogren Merupakan suatu penyakit Autoimun sistemik Yang jarang terjadi Dan terutama Menyerang mata Dan juga liur Kemudian Sindrom Sjogren Dapat berdiri sendiri Atau juga Dapat menyertai penyakit lain Diagnosisnya Harus dilakukan Dengan mengkombinasi Keluhan Pemeriksaan fisik Dan juga Pemeriksaan laboratorium Dan tentunya Terapinya melibatkan Tim medis Baik itu Deter mata Deter gigi Deter kulit Tergantung dari organ yang terlibat Dan obat-obatannya Terdiri dari obat-obatan Simptomatik Untuk mengatasi keluhan Dan obatnya terdasar Serta obat-obat lain Seperti vitamin D Dan sebagainya Terima kasih atas Keikosertaan Bapak dan Ibu Pada siang hari ini Kami mengucapkan terima kasih Yang sebanyak-banyaknya Mohon maaf Jika ada kesalahan Dan kekurangan Pada webinar kali ini Webinar kali ini Merupakan kerjasama Antara divisi reumatologi Departemen ilmu penyakit Dalam FKWRSCM Dengan ICTEC FKWRSCM Sampai berjumpa Di webinar selanjutnya Yaitu pada hari Rabu 22 Juli 2020 Jam 12 siang Dengan topik Penggunaan Nor-etisteron Untuk mengobati Perdarahan Paginal abnormal Yang akan dibawakan oleh Departemen Obstetri dan Ginekologi Kami undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Perjumpa Sampai jumpa Terima kasih.